Intro Oke sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian jumpa lagi bersama saya di channel Dany Ramdhani Teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit terkait dengan Bagaimana cara untuk mengatasi video-video yang akan kita upload di youtube itu Yang mungkin saja video itu mengandung copyright atau terkena konten ID Yang bisa saja itu berpengaruh pada channel youtube kita teman-teman Apalagi buat kita yang sudah dimonetisasi ini teman-teman Jadi kira-kira bagaimana cara untuk mengatasi itu Mari bisa teman-teman langsung simak di tayangan video berikut ini teman-teman Jadi Kita langsung saja disini Karena saya sedang dalam penguploadan jadi saya kepengen untuk berbagi tipsnya saja teman-teman Kalau misalkan teman-teman sudah tahu ya Alhamdulillah kalau misalkan yang belum tahu Silahkan simak video ini Disini kalau misalkan teman-teman sudah masuk di dashboard ataupun situs youtube-nya teman-teman Di channel youtube-nya teman-teman Jadi kemudian teman-teman tinggal pilih saja ya pilih video mana yang akan teman-teman upload Nah ini contohnya salah satu video yang sudah saya upload ya teman-teman Disini judulnya mau pilih yang mana Menjadi youtuber atau pegawai kantoran Nah ini salah satu video yang baru saya upload ini teman-teman Nah disini Ini adalah info retailnya ya teman-teman Jadi disini info retailnya bisa ada judulnya Bisa teman-teman lihat disini Disini ada judul Kemudian deskripsi Kemudian kita scroll ke bawah disini Disini ada thumbnail dan lain-lainnya teman-teman Jadi disini kita langsung saja untuk yang Cara untuk mengatasinya Disini sebenarnya Kuncinya cuma satu ya teman-teman Artinya pada saat kita mengupload video itu kita harus memperhatikan di bagian sini teman-teman Agar kita itu bisa mengambil tindakan yang lebih lanjut ya teman-teman Sebenarnya disini di info detail ini kita bisa memilih Atau memberikan judul Seolah-olah memberikan deskripsi sesuai dengan isi konten kita Kemudian disini kita pilih monetisasi lagi Nah disini teman-teman Ini juga penting ya teman-teman Kalau misalkan teman-teman sudah dimonetisasi Yang jelasnya Tab yang di bagian sini Tab monetisasi ini pasti akan muncul ya Kalau misalkan teman-teman belum dimonetisasi Berarti tab ini belum Muncul disini teman-teman Nah disini Kita langsung pilih saja monetisasinya Kita klipkan saja teman-teman Supaya kita bisa tahu Kemudian disini kita pilih Kesesuaian iklan teman-teman Lanjut pada kesesuaian iklan Nah ini adalah kesesuaian iklan Jadi kalau misalkan teman-teman Punya video yang mungkin saja itu Di dalamnya terdapat Konten-konten yang Terdeteksi pornografi atau Ya semacam itulah ya teman-teman Kalau misalkan ada adegan-adegan berdarah Yang jelasnya disini Harus teman-teman perhatikan Sebaik-baik mungkin Agar supaya itu Bisa Membantu video teman-teman itu Agar tidak bisa terdeteksi Sebagai Konten yang Berbahaya ya teman-teman Artinya bisa muncul iklan Semua itu bisa Video kita ini bisa muncul iklan Karena adanya kesesuaian dari sini teman-teman Jadi kalau misalkan kita tidak menyesuaikan Ketentuan yang sudah ditapun oleh pihak youtube ini Maka bisa saja Video kita itu akan terkena Teguran ya teman-teman Artinya tidak bisa Dimonetisasi oleh pihak youtube Nah jadi disini Kalau misalkan memang video kita itu Tidak mengandung konten yang Bisa saja berbahaya Ataupun berisip Konten-konten pornografi Disini kita langsung bisa pilih saja Satupun di atas ya teman-teman Artinya tidak di bagian Diantara beberapa icon ini Beberapa item ini Tidak ada Hal-hal yang bisa terdeteksi ya teman-teman Disini kalau misalkan kesesuaian iklannya Teman-teman sudah centang di bagian sini Tinggal teman-teman pilih elemen video teman-teman Nah elemen video ini Teman-teman langsung atur Bisa juga teman-teman Atur setelah video ini Di upload ya teman-teman Selesai di upload Nah yang terakhir itu di bagian visibilitas teman-teman Di bagian visibilitas ini Ini ada tiga option Yang pertama itu option pribadi Pada option pribadi ini bisa kita lihat Hanya anda dan pengguna yang dipilih Yang dapat menonton video anda Jadi video yang kita upload di youtube itu Kalau misalkan kita pilih opsi pribadi Video itu kemudian akan Kita saja yang menontonnya Dan kemudian orang yang kita pilih saja teman-teman Nah langsung saja kita lanjut pada Option yang kedua ini Jadi pada option yang kedua ini Artinya Pengguna yang memiliki link video Dapat menonton video anda Jadi artinya video yang sudah kita upload itu Bisa kita bagikan linknya Kepada video Kepada orang lain Dan orang lain itu bisa menonton video itu teman-teman Sekalipun Kita itu tidak Mempublikasikan video itu di youtube teman-teman Jadi pada saat kita memilih Tidak public ini Video itu tidak akan muncul di beranda orang lain Terkecuali kita itu Membagikan linknya itu kepada orang lain Nah langsung saja untuk yang public ini ya teman-teman Nah ini yang menjadi Hal yang paling penting di bagian sini ya teman-teman Agar supaya teman-teman Agar supaya channelnya teman-teman itu Masih tetap aman Sekalipun teman-teman itu sering mencoba untuk Mengupload video-video reuploader Ataupun mengambil backshownnya orang lain Dan kemudian menguploadnya di youtube teman-teman Nah ini yang membuat Channel-channel kita itu sering terkena teguran Karena persoalan sepilih seperti ini teman-teman Jadi saya sarankan kepada teman-teman sekalian Agar lebih memperhatikan lagi di bagian visibilitas ini Kalau misalkan teman-teman itu sering mengambil kontennya orang lain Dan kemudian sering Membuat video reuploader Saya sarankan sebelum mempublish video tersebut Harusnya pilih yang tidak public dulu ya teman-teman Agar supaya ditinggalkan dalam Waktu 24 jam itu Entah itu monetisasinya aktif atau tidak Baik itu visibilitasnya itu Karena kalau misalkan visibilitas itu Di berbagai wilayah itu Kadang sudah di blog teman-teman Contoh kalau misalkan lagunya Iwan Fals Tentang ibu itu ya teman-teman Saya pernah mengupload videonya Iwan Fals Bukan videonya Iwan Fals Tapi saya pernah meng-cover lagunya Iwan Fals Tapi sengaja di blog teman-teman Bukan sengaja tapi memang sudah di blog Di beberapa wilayah teman-teman Jadi itu tidak diizinkan Buat siapa saja yang meng-cover lagunya teman-teman Kalau misalkan kita itu hanya Ya Cuma youtuber pemula dan tidak punya jangkauan Yang lebih untuk Mengakses publisirnya Ataupun bisa Minta izin kepada publisirnya Untuk di-cover lagunya Jelasnya kita tidak akan diberikan izin Untuk membuat video tentang lagunya Iwan Fals ini teman-teman Jadi untuk di bagian visibilitas ini Saya rasa sangat penting buat teman-teman sekalian Sebelum monetisasi Untuk menjaga channelnya agar tetap tertib Di Program partner youtube ini Yang jelasnya teman-teman harus Pilih untuk tidak di public dulu Setelah video itu di upload Dalam beberapa community itu teman-teman Jadi disini teman-teman Teman-teman bisa langsung pilih simpan Sekalipun Proses penguatannya itu Masih sekitaran disini teman-teman Masih sekitar 49 Tapi teman-teman sudah bisa pilih simpan Kalau misalkan visibilitasnya itu Sudah teman-teman Sudah teman-teman pilih ya teman-teman Jadi salah satu keuntungan juga Kalau misalkan Di bagian visibilitas itu Ketika pada saat penguatkan Itu Bisa terhindar dari Gagal penguatkan ya teman-teman Kalau misalkan teman-teman sudah terlanjur memilih Publik Atau memilih untuk video itu dipublikasikan Ketika terjadi error jaringan Itu teman-teman akan menguatkan ulang teman-teman Artinya memulai penguatkan itu dari awal Kan Kasian juga ya teman-teman Kalau misalkan Kita butuh Waktu yang panjang lagi Atau kita bisa memulai waktu yang Lebih panjang lagi Untuk membuat Ataupun mengupload video yang Akan kita upload ini teman-teman Jadi untuk Bagian visibilitas ini Saya rasa paling penting Menjelaskan kalau Teman-teman memilih tidak public Berarti teman-teman itu bisa terhindar dari Teguran tentang Konten ID ataupun copyright itu teman-teman Ataupun video re-uploader Dan kemudian Kalau misalkan terjadi error jaringan Teman-teman bisa mengulang kembali Penguatannya Dan memang itu bisa langsung Disambungkan saja teman-teman Dari yang sudah error Bebagian Contoh kalau misalkan Sebelum Terjadi error itu Kita sudah mencapai Atau kita sudah sampai di 50% teman-teman 50% penguatan Lalu tiba-tiba terjadi error Nah Kalau misalkan teman-teman Memilih tidak public Berarti Ketika pengulangan Ataupun mere-start kembali Untuk di upload Teman-teman tinggal Melanjutkan di 50% itu Teman-teman Melanjutkan 50% itu Menuju di 100% teman-teman Tapi kalau misalkan teman-teman Sudah terlebih dahulu Memilih public Berarti teman-teman itu Akan mengulang dari awal Ketika terjadi error teman-teman Jadi ini salah satu keuntungan Buat kita Para Kreator-kreator pemula Ataupun seluruh kreator ya teman-teman Kalau misalkan mereka sedang Mereka sedang dalam Penguatan video Yang jelasnya Jangan dulu Untuk di-publish Tapi Kita pilih yang tidak public dulu Teman-teman Agar Video itu Video Youtube kita itu Terhindar dari Teguran tadi teman-teman Jadi mungkin seperti itu dulu Yang jelasnya Semuanya tergantung dari teman-teman Kalau misalkan teman-teman Mau menyimak video ini Jelasnya teman-teman bisa Mendapatkan informasi dari saya Sekalipun ini tidak terlalu bermanfaat Tapi kalau misalkan Bermanfaat juga Alhamdulillah Tapi menurut saya Ini tidak terlalu bermanfaat Karena sudah banyak Kurang yang Memberikan tutorial ini Saya hanya menambahkan saja Mudah-mudahan bisa bermanfaat Buat teman-teman sekalian Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Karena saya juga Masih pemula Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh